Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Sahbirinur alias Paman Birin ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin 18 November 2024. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengatakan, Sahbirinur tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Paman Birin mangkir tanpa memberikan alasan ketidakhadirannya kepada Komisi Anti Korupsi. Adapun pemanggilan terhadap Paman Birin pada hari ini kapasitasnya sebagai saksi. Diberitakan, Sahbirinur mengajukan surat pengunduran diri dari Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel ke Presiden Prabowo Subiantos satu hari setelah memenangkan praperadilan melawan KPK. Paman Birin didampingi aparatur sipil negara ASN Pemprov Kalsel menyerahkan surat tersebut ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Bima mengatakan Kemendagri akan menunjuk penjabat sementara PJS. Pengganti Paman Birin Ia menjelaskan Kemendagri tidak bisa menunjuk wakil Gubernur Muhyiddin untuk menjadi PJS. Gubernur Hal itu lantaran yang bersangkutan sedang maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Pilgub Kalsel Periode 2024-2029. Muhyiddin yang berpasangan dengan Hanuri Adi Sulaiman akan melawan pasangan Raudatul Janah dan Ahmad Rauzani Himawan. Raudatul Janah atau Acil Oda merupakan istri dari Paman Birin. Paman Birin untuk sementara waktu lolos dari jerat hukum kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diproses oleh KPK. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Afrizal, Hadi menyatakan KPK bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan terhadap Paman Birin. Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Paman Birin tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kasus tersebut diawali dengan operasi tangkap tangan OTT pada awal Oktober lalu. Enam orang yang ditangkap dalam operasi tersebut kini telah ditahan KPK. Mereka ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pemprov Kalsel Ahmad Sol Han Sol, Kabit Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pemprov Kalsel Yulianti Erlina Hjul, Pengurus Rumah Tafid Sedarusalam sekaligus Pengepul Uang atau V. Ahmad AMD dan PLT. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustia Febri Andrian Feb. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf A atau B atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Sedangkan sebagai pemberi ialah Sugeng Wahyu Diyot dan Andi Susanto N selaku pihak swasta. Download Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.